Pemirsa, pemerintah memberi peringatan kepada warga Lampung dan Banten terkait potensi letusan hingga gelombang tsunami yang disebabkan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Saat ini pemerintah terus melakukan upaya antisipasi agar peristiwa yang sebelumnya merenggut korban jiwa bisa diminimalisir. Tidak ada yang mengira erupsi Gunung Anak Rakatau beberapa waktu lalu itu memicu gelombang tsunami yang meluluh lantakan sebagian wilayah Banten dan Lampung. Bahkan, letusan warga dilaporkan meninggal, sementara ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Sebelumnya, Gunung Anak Rakatau secara konsisten terus erupsi sejak Juni 2018 silam. Letusan terbesar tercatat pada rentang bulan September hingga bulan November dengan ketinggian asap letusan mencapai 2.500 meter. Sementara pasca tebing Gunung Longsor yang menyebabkan tsunami pada Sabtu malam lalu, aliran magma langsung bersentuhan dengan air. Asap letusan pun menyebar dan menutupi visual gunung. BMKG mencatat, akibat longsoran ini, kondisi dinding kawah Gunung Anak Rakatau semakin rapuh. Hal ini menyebabkan kemungkinan longsor yang memicu tsunami kembali terjadi. Saat ini, BMKG telah memasang enam sensor seismometer untuk mendeteksi getaran. Bila sensor mendeteksi getaran, BMKG akan meluarkan peringatan dini tsunami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, terkait dengan proses tersebut, itu didasarkan pada fakta bahwa saat ini memang masih ada material yang masih terdapat di Gunung Anak Rakatau dan itu berdasarkan beberapa kasian citra radar. Kemudian, saat ini juga masih terjadi peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan tremor juga masih menerus. Kemudian, ini juga masih masa-masa surah hujan tinggi. Itu yang menjadikan bahwa peluang-peluang yang kemungkinan bisa terjadi terkait dengan potensi yang masih ada. Ini satu hal yang memang harus kita sampaikan karena potensi itu memang masih ada. Dan kita bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan potensi yang masih tempat ini demi keamanan masyarakat yang berada baik di posisi yang tertimur lambung maupun barat Tantan. Sementara itu, BNPB berharap masyarakat tetap tenang dan terus meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat juga diminta untuk memantau informasi dari PVMBG untuk peringatan dini tentang Gunung Api dan BMKG terkait peringatan dini tsunami. Serta jangan mudah percaya terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG dan BMKG. Jadi dalam hal ini BNPB yang menangani khususnya daerah-daerah terdampak, masyarakat-masyarakat terdampak tetap mengacu warning, peringatan yang disampaikan oleh institusi yang berkenang. Urusan Gunung Api, leading sektornya adalah PVMBG Badan Geologi. Tadi sudah merekomendasikan, tadi saya sampaikan, status waspada, radius 2 km dari puncak kawah adalah daerah yang berbahaya. Tidak boleh ada aktivitas di sana. Sementara untuk urusan tsunami, gempa bumi, cuaca, warning kewenangan adalah dari BMKG. Jadi BMKG sudah merekomendasikan, kami di BNPB, BBBG, ya menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi dari BMKG. Ada beberapa alasan mengapa Gunung Anak Krakatau masih aktif. Mana beberapa diantaranya adalah Indonesia merupakan bagian Ring of Fire. Selanjutnya, Gunung Anak Krakatau berapi strato tipe A hingga masih terus erupsi dan tumbuh. Atas beberapa alasan itu, masyarakat, khususnya warga Banten dan Lampung, untuk seluas pada. Tim Liputan, Berita 1